Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk judah kalian, ya, judah sekitarius, sun, moon, dan rising, untuk ready dari pertengahan Oktober sampai dengan akhir Oktober 2023. Oke, reading kali ini sifat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke. Oke, sekitarius, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 5 tongkat, terus 10 koin, oke, the sun, the hangman, ace of wands, ace of pence, pentacles, knight of wands, 10 cawan, dan terakhir queen of pentacles, ya. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu, ya, past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 5 tongkat, 10 koin, dan the sun, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo, ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mengalami semacam konflik batin, gitu ya, ataupun dilema batin dalam kehidupan kalian. Mungkin di sini kan tu lagi merasa agak pusing, gitu, Sagittarius, ketika ingin mengambil keputusan penting. Ya, misalnya mungkin lagi ada yang pernah mengalami dilema soal keluarga, dilema soal pekerjaan, dilema keuangan, mungkin dilema dalam cinta, dan lain-lain. Jadi intinya memang ada dilema batin yang baru saja kamu lalui ketika ingin mengambil sebuah keputusan tertentu. Jadi coba untuk diskusi dengan orang-orang terdekat, Sagittarius, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu 10 koin. Jadi intinya ada yang lagi fokus banget ke dalam segi keuangan dan keluarga juga, ya. Jadi mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, ya. Mungkin lagi ingin menyelesaikan urusan keluarga di rumah, mungkin lagi ingin memperbaiki masalah keuangan, masalah keluarga, dan lain-lain, ya. Jadi intinya memang pikiran itu lebih tertuju ke arah keuangan dan keluarga akhir-akhir ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada juga yang pernah menikmati sebuah kelimpahan, ya, dalam segi materi. Jadi kondisi keuangan mungkin terasa lebih lancar, lebih stabil akhir-akhir ini, Sagittarius. Lumayan bagus energinya. Apalagi lihat di bawahnya ada kartu desan, kebahagiaan. Jadi mungkin ada perasaan bahagia dikarenakan ada sebuah kejelasan yang telah muncul ke permukaan. Jadi mungkin ada yang telah mendapatkan sebuah kejelasan baru akhir-akhir ini, Sagittarius. Mungkin kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai keluarga, mengenai keuangan, ya, mengenai pekerjaan, dan lain-lain. Ini sudah kamu lalui akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang, ya. Dari pertengahan Oktober hingga ke akhir Oktober. Kartunya ada hangman, satu tongkat, dan satu koin. Oke, jadi ceritanya untuk predi kali ini, beberapa dari kamu mungkin ada yang masih menunggu sebuah kabar informasi penting, nih, Sagittarius. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi mungkin ada yang lagi menantikan sebuah kabar soal pekerjaan, kabar keuangan, mungkin kabar dari sebuah perusahaan, ya, kabar dari seseorang, dan lain-lain. Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar, ya, bagi kamu yang sedang menantikan berita penting. Sedangkan bagi yang lain mungkin artinya kan itu lagi mencoba, nih, untuk menilai ulang kondisimu sambil mempergunakan perspektif yang berbeda untuk mendapatkan pemahamannya sebenarnya. Nah, dan lihat di tengah-tengah ada kartu satu tongkat, jadi intinya memang ada semangat baru, ya, motivasi baru untuk terus memperbaiki keadaan, semangat baru untuk bekerja, mencari uang, ya, semangat untuk terus bergerak maju ke depan. Dan beberapa dari kamu mungkin ada juga yang lagi fokus banget ke dalam segi pekerjaan dan keuangan, mungkin dikarenakan kalian itu lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor, fokus untuk mencari uang, mungkin ada juga yang lagi ingin memperbaiki keuangan, dan lain-lain. Selain itu, kartu Ace of Pentacles juga melambangkan kesempatan baru, ya, jadi sepertinya memang ada juga yang tiba-tiba akan mendapatkan peluang baru, jadi peluang baru akan bermunculan, Sagittarius, untuk predi sekarang. Lemen bagus kok energinya, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan November, kartunya Knight of Wands, 10 Jawan, dan Queen of Pentacles, jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen tanah, ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya untuk bulan November nanti, memang ada semangat lebih, ya, dalam dirimu, merasa lebih enerjik, lebih antusias untuk terus mengejar target dan tujuan, ya. Nah, apalagi di bawahnya ada kartu 10 Jawan, kebahagiaan, jadi memang ada target nih, target kebahagiaan yang akan kamu kejar kembali nantinya, Sagittarius, 10 Jawan, jadi kira-kira apa targetmu, ya. Selain itu, kartu ini juga melambangkan perasaan bahagia, jadi tidak menutup kemungkinan, justru ada yang akan mendapatkan kabar baik, ya, selama bulan November, nantinya kan tuh akan merasa lebih happy dan bahagia, jadinya, setelah mendapatkan kabar baik tersebut, ya. Lemen bagus energinya. Dan terakhir ada kartu Queen of Pentacles, jadi pikiranmu tuh kembali fokus ke dalam dunia materi, Sagittarius, keluarga, pekerjaan, dan keuangan selama bulan November nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini. Menggunakan kartu tarot yang satu lagi, oke. Sebentar ya. Oke. Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu The Devil, jadi artinya memang ada yang lagi merasa terperangkap akhir-akhir nih, merasa serba salah gitu ya, maju salah, mundur salah, ketika apa, ketika ingin mengambil keputusan, dikarenakan memang ada konflik batin di sini, lima tongkat, ya. Mungkin lagi merasa serba salah ketika ingin mengambil keputusan soal keluarga, ya, soal karir, soal keuangan, dan lain-lain. Ya, ini sudah kamu alami, Sagittarius, akhir-akhir nih, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu Delapancauan, jadi artinya memang ada rencana penting yang berkaitan dengan masa depanmu yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir nih, Sagittarius. Ya, mungkin lagi membuat rencana mengenai keuangan dan keluarga dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, dan di bawahnya ada kartu Knight of Cups, jadi artinya memang kan itu lagi belajar untuk mempergunakan intuisimu ketika ingin mencari sebuah kejelasan, ya. Mungkin kan itu lagi membutuhkan kejelasan akhir-akhir nih, Sagittarius, dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, ini sudah kamu lalui, akhir-akhir nih. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang. Yang pertama kartunya satu pedang, jadi artinya memang kita lagi mencoba untuk lebih berpikir jernih, menggunakan logika dan akal sehatmu ketika ingin mencari sebuah kejelasan dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, jadi kira-kira kejelasan apa nih yang masih kamu butuhkan untuk predi sekarang, ya. Dan di tengah-tengah ada kartu The Hangman, lihat kartunya sampai muncul dua kali, jadi memang ada semangat baru untuk terus menilai ulang kondisimu sambil mempergunakan perspektif yang berbeda, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu sembilan pedang. Jadi hati-hati, sepertinya memang ada juga yang masih overthinking gitu ya, mungkin agak sedikit khawatir, terutama yang berkaitan dengan segi keuangan dan pekerjaan. Mungkin ada beban pikiran di sini, Sagittarius, ya. Beban pikiran tersebut sudah kamu alami akhir-akhir nih, dan energinya tuh mungkin masih terbawa ke dalam predi sekarang. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang, sambil mencari solusi baru, ya, satu pedang. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan November nanti. Yang pertama, justice, ya, keadilan dan kejelasan. Jadi artinya memang kejelasan akan muncul nantinya, Sagittarius, selama bulan November. Di sini kan tuh akan merasa lebih enerjik, lebih antusias setelah menerima sebuah kejelasan baru. Lebih bagus kok energinya, ya. Dan di bawahnya ada kartu The Hermit. Jadi artinya memang kan tuh lagi butuh waktu untuk meninjau ulang langkahmu sendiri ketika ingin mengejar target kebahagiaan tadi, sepulcawan, ya. Dan terakhir ada kartu lima koin. Jadi hati-hati, sepertinya memang ada bentuk kekurangan nantinya, Sagittarius, yang masih akan kamu alami. Terutama yang berkaitan dengan segi materi tadi, Queen Authenticus. Misalnya mungkin kurang mendapat dukungan dari keluarga, ya, merasa kurang dihargai di tempat kerja misalnya. Bisa juga mungkin ada yang masih ingin fokus menyelesaikan masalah keuangan dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang, terutama sekitar bulan November nanti, ya. Sementara itu untuk predi sekarang, ya, dari pertengahan Oktober hingga ke akhir Oktober, bisa dikatakan memang ada semangat baru untuk terus menilai ulang kondisimu sambil mempergunakan kacamata yang berbeda, The Hangman, bagian lain sepertinya memang ada beban pikiran juga yang berhubungan dengan segi pekerjaan dan keuangan, Ace of Pentacles. Namun di sisi lain, ada juga yang tiba-tiba malah akan mendapatkan peluang baru selama predi sekarang, ya, Ace of Pentacles. Mungkin peluang-peluang baru akan bermunculan nantinya, Sagittarius, ya. Oke, teman-teman, kasih itu dulu, ya, untuk reading-nya. Semoga reading-nya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengar video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.